Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe, karena like itu gratis Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin membahas dan menjelaskan sedikit mengenai materi yang ada di dalam mata kuliah ekonomi teknik Baiklah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya akan membacakan nama-nama yang termasuk ke dalam kelompok 7 Dan yang akan membahas atau menjelaskan materi ini Untuk nama yang pertama yakni Rival Fauzi, saya sendiri Dan kemudian ada Indrawan Pratama, ada Sardika dan ada Erinda Cahaya Hirani Kami kelompok 7 dari Prodi Teknik Industri Universitas Teknologi Sumbawa Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya Baiklah, disini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi yang ada di bab 6 ini Yakni tentang analisis titik impas dan analisis sensitivitas Jadi, pada bab-bab terdahulu selalu diasumsikan bahwa nilai-nilai parameter dari model ekonomi teknik diketahui dengan pasti Pada kenyataannya, berbagai parameter seperti horizon perencanaan, mar, aliran kas, dan sebagainya hanya tersedia dalam bentuk estimasi yang masih mengandung ketidakpastian Faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakpastian cukup banyak jumlah maupun variasinya Secara umum, ada 4 faktor yang dianggap menjadi sumber ketidakpastian yang hampir selalu muncul dalam study ekonomi teknik Yaitu diantaranya 1. Kemungkinan estimasi yang tidak akurat digunakan dalam study atau analisis 2. Tipe bisnis dan kondisi ekonomi masa depan Beberapa tipe bisnis akan mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe bisnis yang lain 3. Tipe pabrik dan peralatan yang digunakan 4. Panjang periode study atau horizon perencanaan yang dipakai Ada beberapa cara atau metode yang bisa digunakan untuk menangani ketidakpastian Yang diakibatkan oleh 4 faktor yang sebelumnya saya jelaskan Diantara metode-metode tersebut adalah 1. Analisis titik impas atau break event analisis Analisis ini digunakan apabila pembelian alternatif sangat dipengaruhi oleh satu faktor tunggal yang tidak pasti Misalnya, utilisasi kapasitas Titik impas dari faktor tersebut akan ditentukan sedemikian Sehingga kedua alternatif sama baiknya jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi 2. Analisis sensitivitas Analisis sensitivitas cocok diaplikasikan pada permasalahan yang mengandung satu atau lebih faktor ketidakpastian 3. Analisis risiko Analisis risiko perlu dilakukan apabila nilai-nilai suatu faktor dianggap mengikuti suatu distribusi probabilitas yang merupakan fungsi dari variabel random Baiklah, untuk penjelasan materi selanjutnya Akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yaitu Rival Fauzi Baiklah, disini saya akan menjelaskan mengenai analisis titik impas pada permasalahan produksi Aplikasi analisis titik impas pada permasalahan produksi Biasanya digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang bisa mengakibatkan perusahaan berada pada kondisi impas Untuk mendapatkan titik impas ini, maka harus dicari fungsi-fungsi biaya maupun pendapatannya Pada saat kedua fungsi tersebut bertemu, maka total biaya sama dengan total pendapatan Dalam melakukan analisis titik impas, seringkali fungsi biaya maupun fungsi pendapatan diasumsikan linier terhadap volume produksi Ada tiga komponen biaya yang dipertimbangkan dalam analisis ini Yaitu, yang pertama biaya-biaya tetap atau fixed cost Yaitu biaya-biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi Beberapa yang termasuk biaya tetap adalah biaya gedung, biaya tanah, biaya mesin, biaya peralatan, dan sebagainya Yang kedua, biaya-biaya variable atau variable cost Yaitu, biaya-biaya yang besarnya tergantung terhadap volume produksi Biaya-biaya yang tergolong biaya variable, diantaranya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung Dan kemudian yang ketiga, yakni biaya total atau total cost Adalah jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variable Bila dimisalkan, X adalah volume produk yang dibuat Dan C adalah ongkos variable yang terlibat dalam pembuatan satu buah produk Maka, ongkos variable untuk membuat X buah produk adalah Vc atau variable cost sama dengan Cx Atau C dikali X Atau Ongkos variable untuk membuat satu produk Dikali jumlah produk Karena ongkos total adalah jumlah dari ongkos-ongkos tetap dan ongkos-ongkos variable Maka berlaku hubungan Dc total cost sama dengan fc Vc atau Vxed cost plus vc variable cost atau sama dengan fc plus cx Di mana Vc ongkos tetap untuk membuat X produk Fc adalah ongkos tetap Vc adalah ongkos variable untuk membuat X produk Dan Cnya adalah ongkos variable untuk membuat satu produk Dalam analis titik impas Selalu diasumsikan bahwa total pendapatan atau total revenue Diperoleh dari penjualan semua produk yang diproduksi Bila harga satu buah produk adalah P Maka harga X buah produk akan menjadi total pendapatan Atau PR Total revenue sama dengan Px Dimana PR Adalah total pendapatan dari penjualan X buah produk Dan Pnya adalah harga jual persatuan produk Titik impas akan diperoleh apabila total ongkos-ongkos yang terlibat Prasih sama dengan total pendapatan Atau PR sama dengan TC Tapi juga Px sama dengan fc plus cx X sama dengan fc per p kurang c Dimana X dalam hal ini adalah volume produksi yang menyebabkan perusahaan pada titik impas Tentu saja perusahaan akan mendapat Untung apabila bisa memproduksi di atas X Atau melampaui titik impas Baiklah kita masuk di contoh soalnya PT ABC Indonesia merencanakan membuat sejenis sabun mandi untuk kelas menengah Ongkos total untuk membuat 10.000 sabun per bulan adalah 25 juta rupiah Dan ongkos total untuk membuat 15.000 sabun per bulannya Ialah 30 juta rupiah Asompsikan bahwa ongkos-ongkos variable berhubungan secara profesional dengan jumlah sabun yang diproduksi Nah pertanyaannya Hitunglah A. Ongkos variable per unit dan ongkos tetapnya B. Bila PT ABC Indonesia menjual sabun tersebut seharga 6.000 rupiah per unit Berapakah yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan tersebut berada pada kondisi impas Dan yang C Ialah bila perusahaan memproduksi 12.000 sabun per bulan Apakah perusahaan untung atau rugi Dan berapa keuntungan atau kerugiannya Nah Untuk solusi yang pertama Yaitu yang dari yang soal tadi Ongkos variable dan ongkos totalnya Kita mencari ongkos variable nya Berarti kita mencari C Nah bagaimana disini C nya sama dengan digunakan C sama dengan 30 juta Kurang 25 juta Per 15 juta dikurang 10 juta Dimana yang 30 juta tadi ialah Biaya tetap untuk memproduksi 15.000 sabun 15.000 buah sabun Tetap sebelahnya Dan 25 juta ialah ongkos Total ongkos Untuk pembuatan 10.000 buah sabun Seperti yang disoal tadi Jadi 30 juta dikurang 25 juta Per 15.000 dikurang 10.000 Nah Jadi sama dengan 5 juta Per 5.000 Jadi didapatkan C nya ialah 1000 rupiah per unit Atau ongkos variable nya Ialah 1000 rupiah per unit Sedangkan ongkos tetapnya Bisa dihitung berdasarkan Persamaan 6.2 Nah jadi persamaan 6.2 Nah yang ini Dipakai yang TC Sama dengan FC plus CX Langsung kita masuk Untuk X Kita pakai yang Untuk yang X nya 10.000 dulu Ditulis untuk X sama dengan 10.000 Berarti aku TC sama dengan FC plus CX Nah dimana total cost sama dengan Fixed cost Atau Fixed cost Ditambah CX Ditambah CX Nah Berarti disini dimasukkan TC total cost nya itu Tadi sama dengan Fixed cost Biaya tetap nya Ditambah Oh ini untuk cari biaya tetap ya Berarti disini Ini gunakan rumus yang Dipersamaan 6.2 tadi TC Sama dengan FC plus CX Dimana TC Yalah total cost Sama dengan FC Fixed cost Atau biaya tetap Ditambah CX CC kali X C nya C Ongkos Variable Satu bahas sabun Dikali Jumlah Jumlah produk Atau jumlah Sabun yang diproduksi Dalam Jangka waktu tersebut Jadi Dimasukin Langsung dimasukin Lain-lain di atas tadi Masukin ke rumus nya Jadi TC nya Yalah 25 juta Karena Kenapa kalau 25 juta Dikarenakan Kita pakai X yang 10.000 Yakni 10.000 bahas sabun tadi Jadi Kan total cost nya Kan 25 juta Jadi dimasukin 25 juta Terus dimasukin semuanya Sama dengan FC Plus 1000 Per unit Nah 1000 per unit 1000 rupiah per unit itu Nilai C nya Jadi nilai C nya dimasukin Terus Dikali 10.000 Nah X nya X pesan nya itu 10.000 10.000 unit Nah jadi Dijumlahkan Jadinya 25 juta Sama dengan FC Plus 10 juta rupiah Jadi FC nya sama dengan 15 juta rupiah Lanjut Untuk X sama dengan 15.000 15.000 Diperoleh Pakai rumus yang Seperti di atas tadi Caranya juga Seperti di atas Seperti yang X Sama dengan 10.000 Nah itu dikerjakan Seperti itu juga Jadi DC sama dengan FC Plus CX Dimasukin semuanya Kenapa disini Pakai 30 juta Dikarenakan X nya itu Yang dipakai Iyalah yang 15.000 Jadi 30 juta Sama dengan FC Plus 1000 C nya itu C kecil 1000 Per unit Dikali 15.000 Per unit Terus Dikalikan dulu Yang 1000 nya itu Dikali 15.000 Jadi 15.000 Terus FC Di kiri 30.000 Di kanan Dikurangkan Jadi 30.000 Per 50.000 Hasilnya FC Adalah 15.000 Lanjut ke Solusi yang Kedua Yang bagian B Bila P Sama dengan 6.000 Per unit Maka jumlah Yang harus diproduksi Per bulan Agar mencapai Titik impas Adalah Gunakan Rumus X Sama dengan FC Per P Kurangan C Yang tadi Di persamaan tadi Disini dimasukin saja FC nya tadi Udah didapet kan Ini FC nya Fixed cost nya itu Di atas Tapik nya Yalah 15.000 Jadi dimasukin 15.000 P Per C Nah P nya disini Di atas Udah diketahui Di atas kan P sama dengan 6.000 Jadi dimasukin 6.000 Untuk C Kecilnya kan Udah didapet Yang tadi Ini C kecilnya itu Atau On cost variable Itu Jadi 15.000 Juta Dkurang 15.000 Per 6.000 Dkurang 1.000 Nah Jadi jumlah D Hitung 6.000 Kurang 1.000 Nah Jadi 6.000 Kurang 1.000 5.000 Jadi 15.000 Juta Eh Iya Iya Benar 6.000 Dkurang 1.000 5.000 Nah Jadi 15.000 Dibagi 6.000 Eh Dibagi 5.000 Sama dengan 3.000 Jadi Diperoleh Diperoleh X nya Itu Yalah 3.000 Unit Per bulan Atau Berarti Yang Di Harus Dianjurkan Agar Perusahaan Mencapai Titik Impas Yalah Dengan Memproduksi 3 Unit Per bulan Jadi Volume Produksi Sebesar 3.000 Unit Per bulan Menyebabkan Perusahaan Berada Pada Titik Impas Jadi Terus Lalu Kemudian Langsung Lanjut Ke Yang Bagian C Bagian C Disini Bila X Sama Dengan 12.000 Unit Per bulan Maka Total Penjualannya Adalah Total Penjualan Atau Total Revenue Jadi Pakai Rumus Total Revenue TR Sama Dengan PX Sama Dengan P Tadi Sudah Dapat Ini Rumus TR Sama Dengan PX Atau Px Jadinya TR Total Revenue Sama Dengan P Dikali X Dimana P Tadi 6.000 Terus Sama Rupiah Per Dikali Jumlah Unit Pembuatan Jumlah Produk Jadi X Diatas 12.000 Unit Jadi Dikalikan Didapatkan Hasil 72 Juta Per Bulan Total Langkos Yang Terjadi Adalah Ini Ini Mencari Total Langkos Tc Total Cost Nah Total Langkos Nya Jadi Total Langkos Menggunakan Rumus Nis Tadi FC Plus CX Tc Sama Dengan FC Plus CX Sama Dengan Dimasukkan FC Tidikan Sudah Dapatkan 15 Juta Plus Ditambah C Nya 1000 Per Unit Dikali X 12 Nya 12000 Unit Nah Jadi Dijumlahkan Setelah Dikalikan Dan Dijumlahkan Maka Diperoleh Hasilnya 12 Juta Per Bulan Nah Itu Untuk Total Ongkos Nah Jadi Perusahaan Berada Dalam Kondisi Untung Karena Dengan Memproduksi 12000 Unit Per Bulan Maka Total Perjualan Akan Lebih Tinggi Dari Total Ongkos Nah Jadi Besar Keuntungannya Yang Diperoleh Oleh Perusahaan Ketika Memproduksi 12000 Unit Sabun Per Bulan Maka Keuntungan Yang Didapatkan Yalah 45 Juta Per Bulan Nah Dimana Untuk Total Pendapatan Dari Keseluruhannya Yalah 72 Juta Nah Itu Dikurang Sama Dikurang Dengan Total Pengeluaran Yakni 27 Juta Jadi Dapatkan 45 Juta Perpulanan Itu In Yang selanjutnya Akan dilantikan oleh Teman Pelampak Kami Pelampak Kami Selanjutnya 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 Baiklah Disini saya akan menjelaskan mengenai analisis sensitivitas Nah Karena nilai-nilai parameter dalam study ekonomi teknik Biasanya diestimasikan besarnya Maka jelas Nilai-nilai tersebut tidak akan bisa dilepaskan dari faktor kesalahan Artinya Artinya nilai-nilai parameter tersebut mungkin lebih besar atau lebih kecil dari hasil estimasi yang diperoleh atau berubah pada saat tertentu Perubahan yang terjadi pada nilai parameter tentunya akan mengakibatkan perubahan pada tingkat output atau hasil ini bisa menyebabkan preferensi akan berubah dari satu alternatif ke alternatif yang lainnya Untuk mengetahui seberapa sensitif suatu keputusan terhadap perubahan, faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhinya Maka setiap proses pengambilan keputusan pada ekonomi teknik hendaknya disertai dengan analisis sensitivitas Analisis ini akan memberikan gambaran sejauh mana suatu keputusan akan cukup kuat berhadapan dengan perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhi Di sini, analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter pada suatu saat untuk selanjutnya Dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap aksebilitas suatu alternatif investasi Faktor yang biasanya berubah dan perubahannya bisa mempengaruhi keputusan dalam study ekonomi teknik adalah Kongkos investasi, aliran kas, nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak, dan umur investasi Nah, agar dapat lebih mudah memahami materi mengenai analisis sensitivitas Di sini kami memoparkan contoh soal beserta solusi atau penyelesannya Nah, berikut contoh soalnya Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan investasi sistem otomatis gudang Sehingga bisa melakukan sistem retrival barang secara otomatis Untuk memenuhi rencana ini, dibutuhkan investasi awal berupa gedung seharga 2,5 miliar rupiah Dan peralatan-peralatan seharga 3,5 miliar rupiah Gedung diestimasikan bisa dipakai secara ekonomis selama 30 tahun Sedangkan peralatan selama 15 tahun Dengan pemakaian sistem pergudangan otomatis ini Perusahaan akan bisa mereduksi jumlah tenaga kerjanya sebanyak 70 orang Setiap tenaga kerja diperkirakan dibayar sebesar 18 juta ribu rupiah per tahun Di sisi lain, perusahaan harus menanggung ongkos operasional Dan perawatan dari sistem yang baru ini lebih besar yaitu 150 juta ribu rupiah per tahun Dibanding dengan sistem yang lama Dan alat-alat lama yang tidak dipakai dalam sistem baru Diperkirakan memiliki nilai sebesar 600 juta ribu rupiah Dengan adanya sistem baru, perusahaan juga harus menanggung ongkos-ongkos pergantian peralatan Dengan nilai sekarang yaitu 200 juta ribu rupiah Karena peralatan hanya berumur ekonomis 15 tahun Maka disini diasumsikan bahwa ongkos-ongkos peralatan akan tetap sama setelah pergantian dilakukan Mari yang akan digunakan yaitu 15% Dari data-data yang sebelumnya saya jelaskan Maka aliran kasnya bisa diringkas seperti pada tabel 6.3 sebagai berikut Jadi pengeluaran bagian bangunan pada akhir tahun pertama sebesar 2.500 juta rupiah Nah untuk peralatan pengeluarannya pada akhir tahun pertama sebesar 3.500 juta rupiah Dan untuk akhir tahun ke-15 pengeluarannya yaitu 3.500 juta rupiah Untuk pengelamatkan ongkos tenaga kerja pada akhir tahun pertama sampai tahun ke-15 berjumlah 1.260 juta rupiah Dan pada akhir tahun 16 sampai akhir tahun ke-30 berjumlah atau sebesar 1.260 juta rupiah Untuk biaya operasi dan perawatan pada akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-15 pengeluarannya itu sebanyak 150 juta rupiah Dan pada akhir tahun ke-16 sampai akhir tahun ke-30 pengeluaran biaya operasi dan perawatan berjumlah 150 juta rupiah Dan untuk nilai sisa sebesar 800 juta rupiah Nah untuk jumlah atau total keseluruhan dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-30 bisa dilihat ya dalam tabel ini Jadi perusahaan yakni bahwa estimasi ongkos bangunan, ongkos operasi dan perawatan dan beberapa data ongkos lainnya cukup akurat Namun ongkos peralatan dan penghematan 70 orang tenaga kerja dianggap masih mengandung unsur-unsur kesalahan estimasi Oleh karena itu perlu dilakukan analisis sensitivitas untuk kedua faktor tersebut Nah maka didapatkan sebuah solusi atau penyelesaian Di mana dimisalkan X adalah persentase kesalahan estimasi ongkos peralatan Dan Y adalah persentase kesalahan estimasi penghematan ongkos tenaga kerja Dengan menggunakan perhitungan nilai sekarang dari aliran kas tersebut Maka dapat dikatakan bahwa investasi tersebut layak dilakukan sepanjang memenuhi Pw lebih besar sama dengan 0 Dimana Pw atau dalam jutaan rupiah adalah Pw sama dengan Min 2.500 juta rupiah Kurang 3.500 juta rupiah Kali 1 tambah X Dikali 1 tambah P per F Koma 15 persen Koma 5 Kurang 150 kali P per A Koma 15 persen Koma 30 Tambah 18 dikali 70 Kali 1 tambah Y Kali P per A Koma 15 persen Koma 30 Tambah 800 juta rupiah Dengan melakukan penyederhanaan persamaan di atas Diperoleh bahwa Investasi tersebut akan layak bila Pw sama dengan Pw sama dengan 1658,110 kurang 3930,150 X Tambah 8273,160 Y Lebih besar sama dengan 0 Atau Y Lebih besar sama dengan Min 0,2004 Tambah 0,47505 X Dari persamaan tersebut Dapat disimpulkan bahwa Bila X sama dengan 0 Maka nilai Y sama dengan Min 0,2004 Atau Min 20,4 persen Artinya Bila tidak ada kesalahan pada estimasi ongkos investasi peralatan Maka penurunan penghematan ongkos tenaga kerja Masih bisa ditolerir Sampai 20,4 persen Sebaliknya Bila Y sama dengan 0 Maka nilai X adalah 0,42185 Atau 42,185 persen Yang berarti Bahwa bila tidak ada kesalahan pada estimasi penyelamatan ongkos tenaga kerja Maka investasi Ini akan tetap layak Bila ongkos investasi peralatannya Tidak meningkatkan melebihi 42,185 persen Dari estimasi semula Cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan Dan untuk selanjutnya Akan dilanjutkan kembali Oleh anggota kelompok kami Yaitu Rival Fauzi Baiklah selanjutnya Di sini saya akan Memaparkan sedikit materi Dari bab 12 Mengenai Ekyvalensi Dengan mempertimbangkan Inflasi Inflasi pada dasarnya Didefinisikan sebagai Waktu terjadinya Kenaikan harga-harga barang Jasa Atau faktor-faktor Produksi secara umum Dengan adanya inflasi Maka daya beli uang akan semakin rendah Dari waktu ke waktu Oleh karenanya Pendapatan real Seseorang Tidak akan berubah Apabila pendapatan Absolutnya Meningkat Seirama Dengan besarnya Inflasi Secara umum Para ekonom Membedakan Inflasi dalam Tiga kategori Berbeda Yaitu Yang pertama Inflasi karena Tekanan Permintaan Jenis inflasi ini Yang sering juga disebut Kelebihan permintaan Paling umum Paling umum terjadi Di antara ketiga jenis Yang disebutkan Di sini Secara umum Inflasi ini Bisa terjadi Karena Tersedia Terlalu banyak uang Untuk jumlah barang Yang relatif sedikit Dengan kata lain Penawaran Tidak mampu Memenuhi permintaan Sehingga Harga-harga barang Akan terdorong Untuk naik Hal ini Biasanya terjadi Pada kondisi Dimana tingkat Pengangguran Sangat rendah Dan Ada batasan Untuk Memproduksi Barang dan jasa Dalam jumlah Yang lebih banyak Pada satu negara Untuk memenuhi Permintaan Defisit permintaan Yang terlalu besar Atau Suplai uang Yang meningkat Lebih cepat Dari suplai Barang dan jasa Juga menjadi Penyebab Dari inflasi ini Yang kedua Inflasi karena Dorongan ongkos Inflasi ini Bukan disebabkan Karena terjadinya Peningkatan Permintaan Yang tidak Diimbangi Meningkatkan Jumlah barang dan jasa Tetapi Lebih disebabkan Karena memang Terjadi Kenaikan Ongkos-ongkos Antara lain Ongkos tenaga kerja Seringkali Pada negara-negara Yang Federasi Buruhnya kuat Tenaga kerja Mampu Menuntut Kenaikan gaji Walaupun Tidak Walaupun Tidak Dibarengi Dengan Peningkatan Produktivitas Yang Proposional Tentu Tentu saja Terjadinya Kenaikan Upah Yang seperti Ini Akan Ditanggung Oleh Konsumen Dalam wujud Kenaikan Harga Barang-barang Di pasar Pada Giliran Pada gilirannya Juga Akan Menurunkan Daya beli Dan uang Sehingga Peristiwa ini Akan Terus Menjadi Siklus Yang Berkelanjutan Dan Seringkali Dinamakan Spiral Upah Harga Dan yang ketiga Ini Inflasi Struktural Penyebab Yang paling Mendasar Terjadinya Inflasi Struktural Adalah Adanya Pergeseran Permintaan Dari Satu Produk Industri Ke Produk Industri Lainnya Hal ini Biasanya Ditunjang Dari Tekanan Serikat Pekerja Yang cukup Kuat Sehingga Harga-harga Produk Cenderung Untuk Meningkat Dan Sulit Untuk Turun Misalkan Suatu Saat Terjadi Pergeseran Permintaan Yang cukup Signifikan Dari Produk A Ke Produk B Maka Pada Kondisi Yang Seperti Ini Industri B Cenderung Untuk Meningkatkan Produksinya Dan Dalam Prosesnya Mungkin Harus Melibatkan Bahan-Bahan Dan Tenaga Kerja Dengan Harga Yang Lebih Mahal Sehingga Akan Mendorong Naiknya Harga Produk B Di Pasaran Naiknya Harga Produk B Akan Mengakibatkan Harga-Harga Naik Secara Umum Karena Walaupun Meningkat Permintaan Produk A Menurun Kemungkinan Menurunnya Harga Produk A Sangat Kecil Tentu Saja Peningkatan Upah Dan Harga Produk Pada Industri Produk Pada Industri A Karena Industri A Mungkin Juga Ditekan Untuk Membayar Tingkat Upah Yang Setara Dengan Industri B Peningkatan Upah Tenaga Kerja Akan Mengakibatkan Naiknya Biaya Hidup Dengan Demikian Maka Dapat Dikatakan Bahwa Inflasi Struktural Adalah Kombinasi Dan Inflasi Karena Tekanan Permintaan Dan Inflasi Karena Dorongan Nongkos Baiklah Untuk Yang Selanjutnya Mungkin Akan Dilanjutkan Oleh Teman Kelopok Kami Yakni Sudari Erinda Cahaya Herani Baiklah Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Indeks Harga Inflasi Dan Daya Beli Secara Umum Ada Dua Sisi Yang Berbeda Dari Perubahan Harga Sisi Yang Pertama Adalah Perubahan Pada Daya Beli Uang Yang Akan Mengakibatkan Perubahan Tingkat Harga Secara Umum Kondisi Ini Dinamakan Imflasi Sisi Yang Kedua Adalah Perubahan Harga Diferensial Yang Mengakibatkan Harga Beberapa Jenis Komoditi Berubah Pada Tingkat Yang Berbeda Dari Perubahan Harga Yang Terjadi Secara Umum Perubahan Seperti Ini Dinamakan Eskalasi Kecenderungan Harga Harga Sekelompok Komoditi Seringkali Dinyatakan Dalam Bentuk Indeks Harga Indeks Harga Ini Definisi Sebagai Perbandingan Antara Harga Beberapa Komuniti Baik Barang Maupun Jasa Pada Pada Suatu Hari Terdapat Harga Harga Komoditi Tersebut Pada Hari-hari Yang Lain Indeks Harga Yang Paling Sering Digunakan Adalah Indeks Harga Konsumen Atau CPI Dan Indeks Harga Imprisit Atau IPI Dan Selanjutnya Kita Masuk Ke Contoh Soalnya Untuk Contoh Soalnya Sebagai Berikut Indeks Harga Konsumen Pada Tahun 2001 2002 2003 Dan 2004 Betul Turut Adalah 81,66 89,45 100 Dan 106,42 Hitunglah Presentasi Perubahan CPI Atau Tingkat Implasi Untuk Tahun 2002 2003 Dan 2004 Maka Solusinya Sebagai Berikut Presentasi Perubahan CPI Tahun 2002 Berdasarkan Nilai Tahun Sebelumnya Adalah Delta CPI 2002 Sama Dengan CPI 2002 Kurang CPI 2001 Per CPI 2001 Dikali 100% Hasil dari CPI 2002 Itu 89,54 Kurang Hasil CPI 2001 Itu 81,66 Per 81,66 Dikali 100% Hasilnya 9,54% Dengan Cara Yang Sama Diperoleh Dari Tahun 2003 Dan 2004 Delta CPI 2003 Sama Dengan CPI 2003 Dikurangi CPI 2002 Per CPI 2002 Dikali 100% Nilai Nilai CPI 2003 100 Dikurangi Nilai CPI 2002 89,54 Per Nilai CPI 2002 89,54 Dikali 100% Hasil 11,80% Dan Tahun 2004 Delta CPI 2004 Sama Dengan CPI 2004 Dikurangi CPI 2003 Per CPI 2003 Dikali 100% Nilai dari CPI 2004 Itu 106,42 Dikurangi Nilai dari CPI 2003 100 Per Nilai dari CPI 2003 Adalah 100 Dikali 100% Hasilnya Adalah 6,42% Tentu saja Dengan Mengetahui Indeks Harga Pada Dua Titik Waktu Yang Berbeda Maka Harga Suatu Community Pada Suatu Titik Waktu Akan Bisa Dihitung Bila Harga Pada Titik Yang Lainnya Diketahui Baiklah Dan Untuk Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Teman Kelompok Kami Yaitu Indrawan Pratama Baiklah Disini Saya Akan Membahas Tentang Ekivalensi Dengan Mempertimbangkan Inflasi Pada Bab-bab Sebelumnya Proses Ekivalensi Dilakukan Dengan Asumsi Bahwa Tingkat Suku Bunga Yang Digunakan Adalah Tingkat Suku Bunga Yang Sudah Mengandung Inflasi Tingkat Tingkat Suku Bunga Yang Sudah Mengandung Inflasi Disebut Tingkat Bunga Terinflasi Atau Tingkat Suku Bunga Pasar Atau Market Interest Type Dan Biasanya Disimbolkan Dengan I Tingkat Bunga Terinflasi Ini Kadang Kadang Disebut Kombinasi Tingkat Bunga Inflasi Sedangkan Tingkat Suku Bunga Yang Tidak Mengandung Inflasi Biasanya Disimbolkan Dengan Dalam Operasinya Kita Harus Membedakan Kapan Masing-masing Jenis Tingkat Bunga Di Atas Digunakan Dalam Proses Ekivalensi Untuk Membedakan Pemakaiannya Perlu Didefinisikan Dua Jenis Aliran Kas Sebagai Berikut Satu Nilai Konstan Atau Real Adalah Aliran Kas Yang Nilainya Dinyatakan Sebagai Nilai Uang Pada Tahun Dasar Tahun Dasar Biasanya Dipilih Pada Tahun Nol Yaitu Tahun Dimana Investasi Dilakukan Walaupun Pada Prinsipnya Tahun Dasar Bisa Dipilih Kapan Saja Dua Nilai Aktual Adalah Aliran Kas Yang Nilainya Dinyatakan Sebagai Nilai Uang Pada Saat Nilai Mata Uang Yang Keluar Masuk Suatu Organisasi Tidak Perlu Dinyatakan Sebagai Nilai Tahun Dasar Tapi Nilainya Mencerminkan Nilai Saat Kas Tersebut Masuk Atau Keluar Nilai Aktual Sering Disebut Sebagai Nilai Terinflasi Nah Contoh Soal Sebuah Perusahaan Akan Menerima Uang Sejumlah 1 Juta Tahun Depan Dan 2 Juta Dua Tahun Depan Nilai Nilai Tersebut Dinyatakan Dengan Nilai Aktual Artinya Efek Inflasi Termasuk Di Jalannya Bila Tahun Ini Dianggap Tahun Dasar Apakah Nilai Sebenarnya Atau Nilai Konstan Yang Pasih 6% Tahun Solusinya Penerimaan Tahun Depan 1 Juta Per 1 Tambah F Dikali 1 Sambah Dengan 1 Juta Per 1 06 Sambah Dengan 0,943 Juta Penerimaan Dua Tahun Datang 2 Juta Per 1 Tambah F Dikali 1 Sambah Dengan 2 Juta Per 1 12 36 Sambah Dengan 1,780 Juta Dan Yang Dua Inflasi Dan Kombinasi Tingkat Bunga Inflasi Nilai I Aksion Adalah Tingkat Bunga Bebas Inflasi I Adalah Tingkat Bunga Ter Inflasi Dan F Adalah Tingkat Inflasi Maka Nilai Mendatang Dalam Kurung F Suatu Aliran Kas P Setelah N Tahun Bisa Dinyatakan Dengan F Sama Dengan P Dalam Kurung Satu Tambah I Aksen Pangkat N Atau Dalam Kurung Satu Tambah F Pangkat N Atau F Sama Dengan P Dalam Kurung Satu Tambah I Pangkat N Dengan Demikian I Bisa Dinyatakan Sebagai I Aksen Dan F Dengan Hubungan Sebagai Berikut Dan Bisa Dinyatakan Sebagai I Aksen Sama Dengan Satu Tambah I Per Satu Tambah F Dikurang Satu Ada kalanya Indeks Harga Konsumen Menurun Dari Suatu Tahun Ke Tahun Berikutnya Kasus Ini Disebut Deflasi Nilai F Akan Negatif Apabila Terjadi Deflasi Dan Solus Solus I Sama Dengan Dalam Kurung 1 Tambah I Aksen Atau Dalam Kurung 1 Tambah F Dikurang 1 Sama Dengan Dalam Kurung 1 Tambah 0,008 Atau Kurung 1 Tambah 0,005 Dikurang 1 Dan Mendapatkan Hasil 13,4% Baiklah Mungkin Cukup Sekian Pengamparan Materi Dari Kelompok Kami Kami Ucapkan Banyak Terima kasih Untuk Segala Perhatiannya Apabila Ada Kekurangan Mohon Dima Kumi Dan Mohon Dimaafkan Dikarenakan Kami Juga Masih Dalam Proses Belajar Dan Langkah Senangnya Kami Jika Sudikiranya Teman Teman Menekan Tombol Like Baiklah Semoga Dengan Materi Ini Semoga Dapat Menerfaat Khususnya Bagi Kami Yang Menjelaskan Dan Umumnya Bagi Kita Semua Baiklah Kami Akhiri Saya Saya Mewakili Teman Teman Mewakili Pertama Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak 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 Tidak